Tidak diundang, Moman Dodi Sudrajat dan Mayang rayakan ulang tahun Galaskai di rumah Haji Faisal, nyanyi dan tiup lilin sendiri. Putra sematawayang mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Galaskai genap berusia 2 tahun pada tanggal 14 Juli kemarin. Bulan tahun ini pun dirayakan secara besar-besaran oleh keluarga Haji Faisal dengan mengundang banyak selebritis. Namun sayang, kakek sekaligus Tante Galah yakni Dodi Sudrajat dan Mayang pun tak masuk dalam daftar undangan tersebut, tapi tiba-tiba muncul di rumah Haji Faisal tanpa diundang. Namun sebelum kita lanjut membahas, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar Serabriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Tepat di tanggal 14 Juli 2022 kemarin, Dodi Sudrajat dan juga Mayang datang ke kediaman Haji Faisal untuk merayakan ulang tahun Galaskai. Keduanya pun bahkan sudah membawakan banyak kado untuk putra mendiang Padesa Injel itu. Dodi Sudrajat mengetuk pintu rumah Haji Faisal yang tertutup rapat, bahkan diketuk beberapa kalipun tak terdengar suara seorang pun. Tak ingin menyenyakkan waktu, Dodi pun akhirnya memilih merayakan ulang tahun Galaskai di teras rumah Haji Faisal. Mereka kemudian menyiapkan kue ulang tahun dan juga balon, namun di situ tak ada Galaskai. Dengan sepenuh hati, Dodi dan Mayang menyanyikan lagu ulang tahun untuk Galaskai. Tak lupa mereka juga mendoakan sang cucu sebelum meniup lilinnya. Akhirnya, tiba momen meniup lilin ulang tahun. Lilin yang seharusnya ditiup oleh sang cucu, ini ia tiup sendiri bersama anaknya Mayang. Setelah meniup lilin, Dodi Sudrajat pun tak kuasa menahan tangis. Ia terlihat sedih karena tak bisa merayakan ulang tahun sang cucu. Terlebih, ia juga tak bertemu dengan Galaskai. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.